Halo Permisah Presiden TV, saya Siva Afifa akan hadirkan berita-berita teraktual untuk Anda, maka saksikanlah di Presiden News. Beasiswa PPSDMS Nurul Fikri menilenggarakan dialog tokoh dengan mengundang Menteri Keuangan RI Bapak Bambang Brojo Negoro. Acara dilaksungkan pada hari Sabtu 14 Februari 2015 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BPPK Kementerian Keuangan. Di acara tersebut, tim Presiden TV melakukan dialog dengan Bapak Menteri. Kami sangat berharap bahwa generasi penerus dalam hal ini pemuda Indonesia ini bisa menjadi motor pembangunan ekonomi Indonesia, terutama dalam mewujudkan cerita kita menjadi negara yang lebih baik. Nah saat ini kita masih dalam konteks negara berpendapatan menengah ke bawah. Nah tentunya tantangan terbesar adalah bagaimana Indonesia bisa menjadi negara berpendapatan tinggi, sekaligus bisa menjejah terakan masyarakatnya secara luas, tanpa terkecuali. Nah ini tantangan yang sangat berat yang mungkin untuk generasi sekarang belum bisa diselesaikan, tapi saya yakin generasi masa depan akan lebih baik dan karena itu pemuda-pemuda saat ini diharapkan terus membekali diri sehingga suatu saat ketika harus menjalankan roda perekonomian, roda pembangunan itu bisa mewujudkan hal tersebut. Adakah program khusus dari pemerintahan Jokowi-JK terkait pembangunan kepemudaan gitu Pak di Indonesia? Ya tentunya di dua sisi ya, di satu sisi tetap dari sisi pendidikan formal, kuncinya pendidikan formal kita harus ditingkatkan, karena kalau kita melihat contoh negara-negara yang sudah maju saat ini, kuncinya adalah di pendidikan formal, sehingga itu harus terus dikembangkan, kita harus punya lembaga pendidikan tinggi misalnya yang berkelas dunia, dan di satu sisi juga pendidikan dari kelas level dasar, menengah maupun tinggi itu harus diatur secara baik, secara rapi. Nah kedua dari sisi yang pendidikan non-formal, nah di sini tentunya pendidikan kualitas manusia menjadi sangat penting, karena itu peran dari pendidikan agama, pendidikan di rumah, maupun pengaruh lingkungan ini harus benar-benar dijaga. Jadi benar-benar kita harus jaga misalkan jangan sampai pemuda kita terjangkit narkoba, kemudian terjangkit hal-hal yang tidak produktif, nah ini yang benar-benar harus di jaga, kita inginkan pemuda kita adalah pemuda yang sanggup bekerja keras, dan bisa menjunjung integritas. Satu pertanyaan Pak, terkait posisi Bapak sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, terkait dengan hal anjlokan nilai rupiah kemarin Pak, apa strategi pemerintah dalam menghadapi anjlokan nilai rupiah Pak? Pertama, kalau nilai rupiah itu kan relatif terhadap US Dollar, kalau kita lihat beberapa hari belakangan ini memang US Dollar menguat terhadap semua mata uang, karena ketidakpastian terkait penyelesaian masalah Yunani untuk di Eropa, dan perbaikan ekonomi di Amerika yang memungkinkan segera dinaikannya tingkat bunga di Amerika. Nah, itu adalah pengaruh eksternal. Dari sisi internal sebenarnya tidak ada sentimen negatif, tapi memang yang harus kita jaga terus ke depan adalah bagaimana kita mengurangi defisi transaksi berjalan, mengurangi atau memperbaiki performance dari trade balance, dan juga menjaga agar budget kita tetap kredibel. Saya pikir kalau itu dijaga, pelan-pelan nilai rupiah itu akan lebih membaik. Adakah peran investor asing atau investor lokal terhadap kuatnya nilai rupiah Pak ke depan? Ya, sangat penting. Artinya, kalau kita masih mengalami defisi transaksi berjalan, kunci keberhasilan kita menjaga stabilisasi ekonomi adalah pada masuknya investasi, terutama investasi asing. Sedangkan pengaruh investor domestik itu lebih kepada akselerasi pertumbuhan di dalam negeri itu sendiri, karena kita butuh pertumbuhan yang tidak sekedar mengandalkan konsumsi, tapi juga investasi. Baik, terima kasih. Nah, kalau kita bisa bangun pembangkitan besar-besar, berarti pasti efisien. Ini kembali lagi kepada prinsip ekonomis off-scale. Ekonomis off-scale itu menyatakan kalau kita memproduksi lebih besar, maka kos per unit akan menjadi lebih rendah, termasuk di listrik. Nah, jadi dari pembangkit sudah kos per unitnya lebih rendah. Berikutnya, pembangkitnya sudah kita buat, kita tinggal bikin yang namanya jaringan transmisi distribusi. Kita bikin aja kan kontinan, nggak ada masalah. Ya, selama masalah penyediaan tanah nggak ada masalah, bikin aja hubungi semua. Bisa kita bayangkan Indonesia seperti India. Udah, kalau perlu kita bangun jaringan transmisi dari 6B di barat tadi, ke Kalkutan, di Porto, atau ke Chennai, kalau ke selatan. Ya, tinggal di bawah aja, nggak susah. Nah, sekarang juga di Indonesia masalahnya. Kalau kita bangun pembangkit di Jawa, di Jawa, di Jawa, di Indonesia ini, masalah di Jawa menjadi agak komplikasi karena kenapa? Pertama, sumber energi terbesar sekarang Batu Barat. Ya, untuk listrik ya. Paling besar dan murah adalah Batu Barat. Batu Barat adanya di mana? Dua pulau utamanya. Sumatera sama Kalimantan. Saat itu Jawa itu hampir blackout. Kenapa? For a simple reason, Batu Baratnya udah sampai ke konjun listrik. Kenapa? Ada gelombang tinggi. Sehingga kapal-kapalnya bahwa Batu Barat udah bisa merapat. Bahkan ada... Ya, dengan tadi pencerahan dari Pak Menteri, juga dari Pak Bambang Projo, kami melihat bahwa ternyata Indonesia memiliki banyak sekali PR. Dan saatnya nanti kami memiliki tugas-tugas susus untuk Indonesia ini. Karena di sini kita dididik, di PPSDMS, khususnya menjadi seorang pemimpin yang bisa menyiapkan solusi-solusi masa depan di Indonesia. Seperti itu. Khususnya dalam perekonomian mungkin yang tadi sempat dibahas oleh Pak Bambang Projo, banyak sekali PR-PR Indonesia itu. Entah itu dari potensinya, kemudian masalah yang harus diatasi, seperti itu. Dan Pak Bambang memberikan arahan, seperti tadi ternyata sektor teknik, industri, kemudian industri kreatif, dan juga entrepreneurship yang masih perlu dibangun di Indonesia. Dita, cita-citanya jadi apa nih mimpinya? Di apa sih bahasanya visualisasi mimpinya? Visualisasi mimpi. Kalau visualisasi mimpi, saya ingin jadi salah seorang eksekutif di otoritas pisekeuangan, mungkin berada berhubungan ya dengan ekonomi. Dan menyangkut juga tentang keuangan ini, ingin membuka inklusivitas keuangan juga di Indonesia. Karena tadi, balik lagi ke entrepreneur, balik lagi bisnis ke modal kan? Maksudnya bagaimana membuka akses kemudahan bagi sektor keuangan formal, bagi masyarakat Indonesia yang selesai sebelumnya? Saya pikir seminar tadi sangat bagus ya, memberikan bekal bagi adik-adik kita untuk menghadapi yang namanya bukan hanya masyarakat ekonomi ASEAN, tapi bagaimana benar-benar menghadapi globalisasi pertarungan global. Terlebih lagi, Indonesia mempunyai bonus demografi yang puncak-puncaknya di tahun 2030 sampai 2050-an. Sehingga para generasi muda harus memiliki informasi tentang bagaimana caranya membawa Indonesia sehingga terhindar dari middle camp prep tadi. Benar-benar bisa membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Nah, contoh-contoh yang tadi diberikan oleh Bapak Menteri Keuangan, Pak Bambang sangat menginspirasi, sehingga teman-teman generasi muda kita bisa memilih negara mana yang kita ingin jadikan model sekaligus kompetitor dalam pertarungan global. Terkait dengan calon-calon pemimpin nih, Bang. Kan di sini banyak calon pemimpin nih, Bang. Apakah sebenarnya mereka ini ditunjukkan untuk menjadi pemimpin negara atau bukan sih, Bang? Menurut kami ya, berdasarkan diskusi kami yang namanya pemimpin itu, karena kita bermain di kehidupan nyata, itu pemimpin di tiga sektor kehidupan. Bukan hanya di sektor publik, seperti menjadi pejabat-pejabat publik atau political appointee, tapi juga menjadi pemimpin-pemimpin di sektor private, menjadi pengusaha-pengusaha, konglomerat-konglomerat yang punya visi memajukan bangsa bersama-sama, dan juga di sektor ketiga, dirt sector, di mana kita juga membutuhkan para pemimpin yang bisa membangun NGO-NGO, yayasan-yayasan, yang memiliki impak besar terhadap Indonesia. Jadi yang namanya pemimpin bukan hanya pemimpin di sektor publik saja, saya kira, tapi juga di sektor private, dan juga di sektor ketiga. Dan ini kalau para pemimpinnya bisa kita kumpulkan bersama-sama sejak sekarang, mudah-mudahan ada sinergi yang baik antara pemimpin di ketiga sektor kehidupan tersebut. Amin. Oke baik, terima kasih. Sama-sama, sukses selalu Presiden TV. Dalam kesempatan tersebut, tim Presiden TV juga memberikan kenang-kenangan dan mengajukan usulan kerjasama kepada pemerintah Jokowi Jika dalam mengembangkan infrastruktur pembangunan sektor maritim Indonesia. Demikianlah berita dari Presiden News. Saya, Siva Afifah, sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.